Ledakan Kata-kata Su Feng seperti sambaran petir, meledak dengan dahsyat di telinga semua orang, membuat mereka takut hingga mereka tercengang. Long Tian Chou, Yun Yu Xi, Xing Feng, Long San Tian, Ling Mu Yun, Bai Li Tian Jing, dan pakar generasi tua lainnya semuanya tercengang. Menara ilahi alkemis terkuat di tujuh dunia dewa. Eksistensi luar biasa macam apa itu? Feng Wuchen sebenarnya adalah tetua tamu menara ilahi alkemis. Apa, lamakah dia menjadi tetua tamu menara ilahi sang alkemis? Mata Long Tian Chou melotot karena terkejut. Dia segera menatap Feng Wuchen dengan kaget. Wajah Feng Zheng Kiong membeku di tempat. Dia berkata dengan bingung, ini, ini bukan lelucon, kan? Tamu penatua, Xiao Qing Qing dan ibu Long tercengang. Tuan muda memang menakutkan di bidang alkimia. Dia jenius di antara para jenius. Namun, dia baru naik selama satu tahun. Tidak mungkin dia mencapai alam yang begitu menakutkan. Menara ilahi benar-benar membiarkan Tuan Muda menjadi tamu yang lebih tua. Wajah Long Nityan dipenuhi rasa tidak percaya. Tetua tamu, saya tidak percaya, kata Liu Qingyang, tercengang. Saya tidak menyangka Master Aliansi memiliki identitas yang begitu menakutkan. Bei Dou Yan dan yang lainnya semuanya tercengang. Melihat kerumunan yang terkejut, Su Feng menyesal mengatakannya. Dia segera berkata, Liu Wuchen dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Semua orang harus merahasiakannya. Tidak banyak orang di dunia dewa utama yang mengetahuinya. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Seolah-olah seseorang telah memantrainya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Wuss. Saat semua orang terkejut, selusin suara kuat yang menembus udara datang dari langit. Namun, mereka bukanlah tamu kuil naga ilahi, melainkan musuh. Selusin sosok melesat seperti kilat, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Chen, mereka datang dengan niat buruk. Yesi sedikit mengernyit, wajah lamanya serius. Dewa Kaisar dan Yang Mulia. Sepertinya mereka ada di sini untuk Chen. Chen benar-benar punya banyak musuh. Ekspresi Ye Jianying tidak berubah. Sebaliknya, seringai sinis muncul di wajahnya. Feng Wuchen memandang ke langit dan berkata, semua pengunjung adalah tamu. Tidak lama kemudian, selusin sosok muncul di langit di atas kuil dewa naga. Gelombang aura mengerikan menyelimuti seluruh kuil dewa naga. Jadi ini adalah pakar dari dunia dewa. Tekanan yang sangat mengerikan. Long Santian berkata dengan keras. Saudara Feng, itu bajingan tempo hari. Sialan, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia mengenali salah satu dari mereka. Pemuda itulah yang datang ke kuil dewa naga tiga hari lalu untuk berperilaku kejam. Macan tutul liar mengerutkan kening dan berkata, mereka berasal dari kuil angin ilahi. Aku ingat bocah nakal itu menyebutkannya sebelumnya. Setelah naik ke dunia dewa, kekuatanku menjadi yang terlemah. Sungguh tidak menyenangkan. Kera iblis bermata tiga mengertakkan gigi karena marah. Menghadapi tekanan yang mengerikan, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang di kuil dewa naga terintimidasi oleh aura menakutkan itu. Masing-masing dari mereka pucat dan tidak berdaya. Bahkan wajah Feng Wuchen sedikit berubah saat ini. Hanya Yejianying yang tidak terpengaruh sama sekali. Perjamuan lagi. Wajah pemuda itu langsung menjadi gelap. Kondisinya bagus, bukan? Liu Qingyang berteriak dengan dingin. Melihat selusin ahli, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, Selamat datang di kuil dewa naga. Hari ini, kuil dewa naga telah muncul. Semua pengunjung adalah tamu. Ayah, bocah nakal inilah yang melukaiku. Bunuh dia dengan cepat. Pemuda itu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Manusia dewa tertinggi bintang lima yang terkemuka menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata, Kaisar ilahi bintang dua dapat mengalahkan putraku dengan satu pukulan. Kekuatanmu memang tidak sederhana. Feng Zheng Kiong buru-buru menjelaskan, Putramu datang ke kuil dewa nagaku untuk berperilaku kejam dan menyerang lebih dulu. Tidak pantas jika putraku menghentikannya. Huff, Keterampilan Anda lebih rendah, Namun Anda masih memiliki wajah untuk kembali. Zhang Junlan berkata dengan dingin. Dong Zhantian berkata dengan nada menghina, Setelah memukuli yang muda, Yang tua keluar untuk menindas orang lain dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang-orang mulah yang bermulut kotor dan menghinaku. Ria itu berteriak dengan marah, Wajahnya menjadi semakin muram. Long Tian Chou lalu perlahan berkata, Sebagai seorang ayah, Kamu harus mengetahui temperamen putramu lebih baik dari siapapun, bukan? Jika Anda terus menuruti keinginan seperti ini, Cepat atau lambat Anda akan terbunuh. Manusia dewa tertinggi bintang lima yang terkemuka sedikit mengernyit. Hal lama, Apa katamu? Pemuda itu meraung ke arah Long Tian Chou. Raungan pemuda itu menyebabkan wajah para dewa naga langsung berubah suram. Gelombang aura pembunuh dingin yang menggigit meletus. Aura pembunuh yang mengerikan. Apakah ini benar-benar aura pembunuh yang seharusnya dimiliki oleh Jenderal Dewa Tertinggi Bintang 1? Su Feng gemetar ketakutan. Teman-teman dan keluarga Chen memang tidak sederhana. Aura pembunuh yang mengerikan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Di domen surga, Mereka jelas merupakan eksistensi teratas. Liu Wuhan sedikit mengernyit. Feng Wu Chen terlalu malas untuk menjelaskan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Jika Anda tidak di sini sebagai tamu, silakan pergi. Jangan ganggu kami untuk menerima tamu kami yang terhormat. Tamu yang terhormat. Tamu terhormat mana yang bisa membuang sampah seperti yang Anda undang? Seorang kaisar dewa berkata dengan nada menghina. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Lumpuhkan dia. Tuan muda itu berteriak dengan marah. Huff. Bocah nakal, Kamu melukai tuan muda kami. Jika kami tidak melumpuhkan Anda hari ini, Orang lain akan mengira kuil dewa angin kami mudah ditindas. Kaisar dewa lainnya berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan kaisar dewa bintang 4 meletus. Pakar dewa tertinggi bintang 5 tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Itu adalah persetujuan diam-diam. Bunuh dia, Tuan muda itu berteriak dengan marah. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Ahli kaisar dewa bintang 4 segera menukik ke bawah, Membawa serta suara yang tajam dan memekatkan telinga. Kemana pun dia lewat, Kuil dewa naga bergetar hebat. Banyak gelas anggur di atas meja di alun-alun jatuh dan pecah di tanah. Yejianying, Hari ini adalah hari gembira para dewa naga. Kamu tidak diperbolehkan membunuh. Usir siapapun yang menyebabkan masalah di kuil dewa naga, Kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Suara mendesing. Ledakan. Off. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, Yejianying sudah mulai bergerak. Kecepatannya sangat mengerikan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Pakar kaisar dewa bintang 4 tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Sosoknya terbang seperti bola meriam dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Apa? Melihat kaisar dewa bintang 4 terbang, Tuan muda itu langsung terkejut. Seorang ahli dewa tertinggi. Pakar dewa tertinggi bintang 5 mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa ada ahli dewa tertinggi yang mengawasi kuil dewa naga. Sangat cepat. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Saya khawatir dia tidak berada di bawah kepala kuil. Seorang tetua mengerutkan kening. Mata tuanya menyapu semua orang di kuil dewa naga, Tapi dia tidak dapat menemukan sosok Yejianying. Dia menghilang. Aku tidak bisa merasakan auranya. Sesepuh lainnya mengerutkan kening. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri? Guru kuil dewa angin bertanya dengan suara yang dalam. Perasaan ilahi menyelimuti kuil dewa naga, Tidak melepaskan sudut manapun. Suara mendesing. Pada saat ini, Sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Di saat yang sama, Aura yang sangat menakutkan menyebar. Selamat kepada Chen untuk kuil dewa naga. Saya mewakili kantor pusat untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat terlebih dahulu. Berikan hadiahnya. Orang yang datang mengucapkan selamat dengan hormat, Langsung mengabaikan keberadaan orang-orang dari kuil dewa angin. 1932 Yang terhormat Yang terhormat kursi pertama Huang Yun Melihat siapa orang itu, Ketua oleh Istana Dewa Angin dan para ahli lainnya semuanya ketakutan. Mereka memandang Huang Yun dengan sangat ketakutan dan gemetar. Orang yang datang adalah kepala markas, Huang Yun. Pemimpin tertinggi markas besar sebenarnya datang langsung ke Istana Dewa Naga Untuk menunjukkan dukungannya, Dan bahkan memanggil Feng Wu Chen sebagai Chen. Seberapa mengerikan identitasnya. Di seluruh tujuh alam ilahi, Berapa banyak kekuatan Transcendent yang dapat meminta bantuan Huang Yun. Pada saat ini, Kepala Balai Feng Chen dan yang lainnya hanya bisa merasakan kepala mereka berdengung. Su Feng, siapa dia? Mengapa auranya bahkan lebih menakutkan daripada aura Ye Jianying? Liu Qingyang buru-buru bertanya ketika dia melihat awan tandus muncul. Dia adalah kepala supremasi di kantor pusat, Dan dia bertanggung jawab atas semua kamar dagang di tujuh alam ilahi. Dia adalah dewa tertinggi bintang sembilan, Dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia juga jenius terhebat di markas. Saya pernah mendengar bahwa kekuatannya sebanding dengan Overgod, Su Feng menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tatapannya ke arah Huang Yun dipenuhi ketakutan. Makhluk tertinggi kursi pertama, Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Seberapa mengerikankah identitas ini? Desir, desir. Segera setelah Huang Yun selesai berbicara, Lebih dari 10 dewa tertinggi yang dipimpin oleh Tian Huai Muncul dalam sekejap dengan hadiah di tangan mereka. Markas besar akan menghadiahkan kuil dewa naga 3000 buah peralatan abadi bermutu tinggi. Markas besar akan menghadiahkan kuil dewa naga 100 miliar dalam bentuk semua jenis bahan obat. Markas besar akan memberikan kuil dewa naga 500 gulungan seni abadi. Itu akan diberikan kepada kuil dewa naga. Ada lebih dari selusin dewa tertinggi Dan masing-masing memiliki hadiah ucapan selamat yang berbeda. Jumlah hadiah ucapan selamat sangat mencengangkan. Mendengar hadiah ini, Semua orang di kuil naga kembali tercengang. Ya Tuhan, Master kuil dewa angin dan yang lainnya tercengang. Kuil dewa naga yang kecil ternyata bisa membuat Markas besar alam ilahi sangat menghargainya. Ini adalah perlakuan yang belum pernah diterima oleh kekuatan lain. Chen, Atas nama markas besar, Saya berharap kuil dewa naga akan menjadi kekuatan Transcendental di dunia dewa utama secepat mungkin. Huang Yun memberi selamat dengan hormat. Terima kasih, Ketua Tertinggi, Silakan duduk. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Kursi pertama yang terhormat, Silakan, Si Tu Hao segera memberi isyarat mengundang dengan hormat. Terima kasih, Chen. Huang Yun melirik orang-orang dari kuil angin ilahi sebelum turun. Tian Huai dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tuan Ketua, Mereka berasal dari Aula Angin Ilahi, Kata Tian Huai dengan hormat. Kita lihat saja, Huang Yun mengangguk. Desir, Desir. Tidak lama kemudian, Presiden kantor pusat Menzentian, Ketiga sesepuh, Dan petinggi lainnya tiba dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan menyapu dengan liar, Menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Ketua Persekutuan Markas Besar, Ketua Kuil Feng Shen dan yang lainnya ketakutan ketika melihat siapa yang datang. Apa latar belakang kuil dewa naga? Bagaimana mungkin mereka mengundang Presiden Markas Besar? Mata Tetua Agung Kuil Dewa Angin hampir lepas dari rongganya. Feng Wu Chen sebenarnya bisa mengundang Presiden Kamar Dagang Alam Ilahi. Terlebih lagi, Menzentian dan ketiga tetua sangat sopan. Su Feng mengambil inisiatif untuk mengatakan, Pemimpinnya adalah Menzentian, Presiden kantor pusat. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang overgod. Ada juga tiga tetua dan seorang anggota pendiri kantor pusat. Bukankah wajah long terlalu besar? Ibu naga tercengang. Selamat, Chen, Atas kemunculan kuil dewa naga, kata Menzentian sambil tersenyum bahagia. Gumoyun dan yang lainnya juga memberi selamat padanya. Presiden Men, sudah cukup mereka ada di sini. Tidak perlu terlalu banyak hadiah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum bahagia. Dia secara pribadi menerima Menzentian dan yang lainnya. Kita sudah dekat, tapi kita tidak boleh berhemat pada etika. Lagi pula, hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi Markas Besar, kata Gumoyun sambil tersenyum bahagia. Presiden Men, ketiga tetua, senior, silakan duduk, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum bahagia. Terima kasih Chen, terima kasih, Chen, Menzentian dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan sopan. Desir, desir, desir. Setelah Menzentian dan yang lainnya duduk, lusinan sosok muncul di langit di atas kuil dewa naga. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka pastinya adalah ahli puncak. Mereka adalah master tempat tinggal ilahi di dunia Overgod, tiga tetua, para petinggi, dan banyak guru. Jumlahnya hampir seratus. Ayah, ayah, apakah kamu melihat itu? Itu, itu adalah tuan dan tetua kediaman ilahi dunia Overgod, kata tuan muda kuil dewa angin dengan panik. Dia hampir kehabisan napas. Siapa Chen ini? Tempat tinggal ilahi dunia Overgod mengirim begitu banyak orang ke sini hanya untuk merayakan kemunculan kuil dewa naga. Tuan kuil dewa angin tercengang. Dia tidak berani membayangkan latar belakang Feng Wu Chen. Kakak Su Feng, siapa mereka? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Miao King bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Feng berkata, Tuan kediaman-kediaman ilahi di dunia Overgod, Gu Tianyang, ketiga tetua, dan ahli kediaman-kediaman ilahi. Orang-orang di kuil dewa naga dan kuil tak tertandingi semuanya melebarkan mata karena terkejut. Ini adalah para ahli dari kekuatan top di dunia Overgod. Kediaman ilahi dunia Overgod mengucapkan selamat atas kemunculan kuil dewa naga. Kami diundang oleh Chen untuk menghadiri jamuan makan di kuil dewa naga. Kami di sini untuk memberikan hadiah kepada kuil dewa naga. Master Divine Abode tersenyum bahagia dan memberi isyarat agar hadiah itu diberikan. Terima kasih, tempat tinggal ilahi, tempat tinggal ilahi, ketiga tetua, dan para mentor. Silakan duduk. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Hei hei, bagaimana klan monyet ilahi bisa absen saat Chen membangun kuil dewa naga? Saat Gu Tianyang dan yang lainnya duduk, tawa tua dan agung terdengar di langit di atas kuil dewa naga. Pemimpin klan monyet ilahi, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Oh tidak, saya tidak mengundang klan monyet ilahi. Mengapa mereka ada di sini? Oh iya, Huang Yun pasti sudah memberitahu Lei Kong. Ini menyusahkan. Klan monyet ilahi, Su Feng dan Liu Wuhan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka juga sangat bingung. Feng Wu Chen tidak mengundang klan monyet ilahi. Klan monyet ilahi, Long Tianzhou dan yang lainnya bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang klan ini. Wuss. Di langit di atas kuil dewa naga, selusin sosok muncul. Mereka adalah pemimpin klan monyet ilahi dan para petinggi lainnya. Lei Kong ada di antara mereka. Klan monyet ilahi, master kuil dewa angin dan yang lainnya ketakutan. Selamat datang, pemimpin klan monyet ilahi, ketiga tetua, dan para senior. Feng Wu Chen segera naik ke langit dan menyambut mereka secara pribadi. Pemimpin klan Lei Tianyang tersenyum bahagia. Selamat kepada Chen atas kelahiran kuil dewa naga. Terima kasih, pemimpin klan monyet ilahi. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya lagi. Dia merasa lebih bersalah. Saudara Feng, kamu tidak bersikap baik. Kamu tidak mengundang klan monyet ilahi untuk hal sebaik itu. Jika saudara Huang Yun tidak memberitahuku, kami tidak akan tahu. Lei Kong berkata dengan tidak senang. Wajah Huang Yun menjadi gelap. Itu benar. Chen terlalu tidak baik. Dia sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai teman. Pemimpin klan muda Lei Saltian juga mengeluh. Ini salahku, ini salahku. Pemimpin klan muda, general, harap tenang. Aku benar-benar minta maaf. Senior, silakan duduk. Feng Wu Chen segera tersenyum. Itu lebih seperti itu. Chen, selamat. Lei Saltian tersenyum bahagia. Melihat pemimpin klan monyet ilahi dan ketiga tetua bersikap begitu sopan kepada Feng Wu Chen, melihat jenderal klan monyet ilahi dan pemimpin klan muda mengobrol dengan gembira dengan Feng Wu Chen, para ahli kuil dewa angin terdiam. Pada saat ini, master kuil dewa angin dan yang lainnya tidak bisa pergi atau tinggal. Mereka dibiarkan tergantung di samping. Itu sangat canggung. Jika Anda ingin berbicara tentang, dewa naga tertinggi, dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, ikuti, sastra. 1933 Desir, 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 desir. Selusin sosok lainnya muncul di atas kuil dewa naga dalam sekejap. Gelombang aura menakutkan menyapu seluruh area. Aura menakutkan ini jauh lebih menakutkan daripada markas besar dan tempat tinggal dewa di dunia dewa utama. Para pendatang baru adalah bos sebenarnya dari Master God World. Mereka adalah kepala menara alkemis. Menara alkemis telah mengirimkan selusin ahli Tok. Jelas bahwa mereka telah memberikan cukup banyak wajah kepada Feng Wu Chen. Aura yang menakutkan. Long Tian Chou mengerutkan kening dalam-dalam. Hatinya sedang kacau. Jika aku tidak salah, aura menakutkan ini telah mencapai tingkat penguasa. Mereka bahkan lebih kuat dari presiden markas besar, kata Men Zhong Lo, pemimpin klan binatang spiritual. Dragon Lord Guardian mengerutkan kening dan berkata, mereka adalah para ahli paling menakutkan yang pernah kami lihat sejak kami naik ke dunia dewa. Melihat kepala menara alkemis, tempat tinggal dewa di dunia dewa utama, markas besar, dan eselon atas klan monyet ilahi berdiri untuk menyambut mereka. Deh, Master menara alkemis, tetua, penjaga, dan banyak alkemis kuat. Master kuil dewa angin dan yang lainnya hampir jatuh dari langit. Alkemis paling kuat di tujuh dunia dewa, tetua kuil dewa angin hampir berhenti bernapas. Siapa Chen ini? Bagaimana dia bisa mengundang Master dan tetua menara alkemis? Tuan muda kuil dewa angin merasa kepalanya seperti akan meledak. Fakta bahwa Feng Wu Chen dapat mengundang markas besar dan tempat tinggal dewa di dunia dewa utama telah mengejutkan para ahli kuil dewa angin. Bahkan klan monyet ilahi datang tanpa diundang. Namun, mereka tidak menyangka menara alkemis paling menakutkan di dunia dewa utama akan datang juga. Ahli terbaik di dunia dewa. Saya tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya aura ini. Long, Nityan terkejut. Aura mereka menakutkan. Orang-orang di kuil dewa naga sangat terkejut. Mereka adalah ahli menara alkemis. Pemimpinnya adalah Master Menara, Midi. Di belakangnya adalah tetua agung, Mi Mi Yuan, tetua kedua, Namong Tianhen, dan penjaga, Mi Jian, Su Feng memperkenalkan mereka satu persatu. Untungnya, Mi Di dan yang lainnya menarik kembali aura mereka. Jika tidak, penduduk kuil dewa naga tidak akan bisa menerimanya. Desir. Sosok Feng Wu Chen bersinar, dan dia tersenyum sopan, Tuan, penegak hukum, dan tiga tetua pagoda pembunuh Kaisar. Selamat datang di perjamuan kuil dewa naga, silakan undang mereka masuk. Selamat, Saudara Feng, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya mengucapkan selamat dengan gembira. Istana dewa naga saudara Feng sungguh mengesankan. Pelindung Mi Jian berkata sambil tersenyum. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu jauh dari pagoda dewa. Murid menyapa guru, selamat kepada guru atas kemunculan kuil dewa naga. Mi Huang buru-buru berlutut dan membungku hormat. Menguasai, semua orang di kuil naga menjadi pucat karena ketakutan. Orang-orang dari klan monyet ilahi, markas besar, dan istana ilahi semuanya terkejut. Bangkitlah, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Master pagoda, penegak hukum, tetua, dan senior, silakan duduk. Dengan kedatangan Eselon atas menara ilahi alkemis, semua tamu telah tiba. Siapapun yang datang adalah tamu. Jika Anda ingin menjadi tamu, kuil dewa naga menyambut Anda kapan saja, Feng Wu Chen melirik ke arah guru kuil angin ilahi dan yang lainnya dan berkata sebelum turun. Master kuil angin ilahi dan ketiga tetua saling bertukar pandang sebelum turun juga. Dengan hadirnya beberapa kekuatan dunia dewa utama, mereka tidak punya nyali untuk pergi. Di depan menara ilahi alkemis, istana ilahi, markas besar, dan klan monyet ilahi, kuil angin ilahi hanyalah seekor anak ayam kecil yang tidak mempunyai hak untuk berbicara. Terima kasih telah datang kejamuan makan. Feng Wu Chen memberi hormat kepada senior. Saat perjamuan dimulai, Feng Wu Chen adalah orang pertama yang mengangkat cangkir anggurnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selamat datang para senior di kuil dewa naga. Mari kita juga memberi hormat kepada para senior. Liu Qingyang segera mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia sangat berterus terang. Semua orang di kuil dewa naga mengangkat cangkir anggur mereka dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Besar, besar, kuil dewa naga memang penuh dengan orang-orang yang jujur. Saya juga salut kepada senior. Semoga kuil dewa naga mengjulang ke langit. Lei Kong berteriak dengan gaga berani dan menenggak semangkuk anggur dalam sekali teguk. Terima kasih, Jenderal Hebat. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Selamat, Saudara Feng. Semua orang mengangkat cangkir anggur mereka dan bersulang. Mereka semua tertular oleh kepahlawanan orang-orang kuil dewa naga. Suasana langsung meledak. Setelah bersulang satu demi satu, para ahli dari empat kekuatan melepaskan harga diri mereka dan mengobrol dengan gembira dengan orang-orang kuil dewa naga. Hanya para ahli dari kuil angin ilahi yang paling malu. Selain itu, mereka duduk di sudut dan tidak cocok dengan kuil dewa naga dan empat kekuatan. Meskipun mereka sangat tidak senang, tidak satupun dari mereka yang berani bertindak dan hanya bisa menahannya. Saudara Feng, kuil dewa naga sesuai dengan kesukaanku. Kuil dewa naga sangat ramai hari ini. Mengapa kamu tidak memperkenalkan temanmu kepada kami? Lei Saotian tersenyum bahagia. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, saya mengundang semua senior ke sini hari ini untuk memperkenalkan Anda semua kepada teman dan keluarga saya. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, para senior di sini tidak mengetahui identitas saya. Sejujurnya, saya berasal dari alam surga. Teman dan keluarga saya juga dari alam surga. Alam surga, mendengar ini, semua orang tercengang. Hanya pemusnahan kaisar dan orang lain yang mengetahui identitas Feng Wuchen yang tidak terkejut. Iya, tempat yang disebut tanah terlupakan oleh dunia ilahi. Saya harap Anda tidak keberatan. Feng Wuchen tersenyum dan mengangguk. Jadi begitu, semua orang mengangguk dan tidak keberatan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mengenal Chen. Mengapa kami keberatan? Huang Yun tersenyum. Men Zentian mengangguk sedikit dan tersenyum, Chen terlalu khawatir. Banyak kekuatan di dunia ilahi yang mengetahui keberadaan tanah terlupakan. Mereka mengatakan itu adalah tanah ras inferior, tetapi mereka tidak mengetahui detailnya. Pak Tua memang pernah mendengar tentang tanah terlupakan, tapi ini tentang ras yang sangat kuno. Ras ini berada di atas ras lain yang tak terhitung jumlahnya dan sangat menakutkan, kata pemimpin klan monyet ilahi perlahan. Ras kuno, Men Zentian dan yang lainnya memandang Lei Tianyan dengan bingung. Pemimpin klan Lei, apakah kamu tahu sesuatu? Kaisar pemusnahan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Tianyan mengangguk sedikit dan berkata, Dahulu kala, Nenek Moyang klan monyet ilahi pernah berkata bahwa di zaman kuno, ada ras yang sangat menakutkan yang menguasai langit dan bumi. Semua ras lain hanya bisa membungkuk di hadapan mereka, dan mereka berada di tanah terlupakan. Ras apa yang begitu menakutkan? Gu Tianyang mengerutkan kening dan bertanya. Itu suatu kebetulan. Ras ini disebut Dewa Naga Kuno. Sayangnya, mereka tidak bertahan. Dunia ilahi tidak pernah memiliki keturunan Dewa Naga. Warisan Nenek Moyang tidak boleh salah, kata Lei Tianyan dengan tenang. Dewa Naga Kuno. Semua orang terkejut. Bahkan orang-orang Dewa Naga pun terkejut. Itu benar. Lei Tianyan mengangguk lagi dan memandang Feng Wu Chen, berkata, Chen menamakannya kuil Dewa Naga. Mungkin itu ada hubungannya dengan Dewa Naga Kuno. Saya tidak menyangka pemimpin klan monyet ilahi mengetahui tentang Dewa Naga, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Sejujurnya, saya adalah keturunan Dewa Naga. 1934. Apa, keturunan Dewa Naga? Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Kaisar pemusnahan dan yang lainnya terkejut. Mereka semua menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Saudara Feng adalah naga, keturunan Dewa Naga. Lei Tianyan sangat terkejut. Melihat kerumunan yang terkejut, Feng Wu Chen tidak menyembunyikannya. Sejak kuil Dewa Naga muncul, Feng Wu Chen juga merasa sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang di alam ilahi tentang keberadaan Dewa Naga. Chen adalah keturunan Dewa Naga. Su Feng, Liu Wuhan, dan yang lainnya juga terkejut. Iya, bukan hanya aku, tapi banyak juga keturunan Dewa Naga di kuil Dewa Naga. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Long Tianzhou tersenyum tipis, kita semua adalah keturunan Dewa Naga. Pantas saja aku merasa aura banyak orang di kuil Dewa Naga membawa aura ras mereka. Selain itu, aura kedua binatang purba itu juga sangat tidak biasa. Lei Kong mengangguk. Tidak banyak orang di alam tujuh Dewa yang mengetahui keberadaan Dewa Naga. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka hanya mengetahui bahwa kuil Dewa Naga adalah ras yang lebih rendah. Feng Wu Chen berkata lagi. Tuan muda, apakah Anda berencana membiarkan Dewa Naga berkembang di alam ilahi? Long Yun memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Tentu saja, bagaimana kita bisa membiarkan alam ilahi meremehkan Dewa Naga? Saya ingin orang-orang di alam Dewa yang berpikir bahwa klan Dewa Naga adalah ras yang lebih rendah mengetahui betapa keberadaan yang tidak dapat dicapai. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. Long Qing berteriak, Tuan muda benar. Kami, Dewa Naga, jelas bukan ras inferior. Dewa Naga, Dewa Naga, para Dewa Naga semuanya berteriak dengan darah panas. Orang tua percaya bahwa Saudara Feng pasti akan memimpin para Dewa Naga menjadi lebih kuat. Pemusnahan Kaisar menganggup dengan gembira. Dengan prestasi Saudara Feng di bidang alkimia, Patua juga percaya bahwa Saudara Feng pasti bisa duduk di sana. Niyuan juga sangat percaya diri pada Feng Wu Chen. Dewa Naga pasti akan bangkit. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Saudara Feng, klan monyet ilahi bersedia membantu. Lei Tianyan buru-buru berkata, Terima kasih, pemimpin klan Lei. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Senior, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pemimpin klan Dewa Naga, yang juga ayahku, Long Tianchou. Ini adalah, Feng Wu Chen memperkenalkan mereka satu persatu, dan para petinggi dari empat kekuatan menanggapi dengan sopan. Feng Wu Chen adalah tetua tamu pagoda ilahi dari persekutuan alkemis. Hanya berdasarkan identitas yang menakutkan ini, markas besar, istana ilahi, dan klan monyet ilahi harus memberinya wajah. Elder Long, ingatlah untuk mengunjungi pagoda ilahi ketika Anda memiliki kesempatan. Biarkan kami menjadi tuan rumah. Pemusnahan kaisar tersenyum pada Long Tianchou. Long Tianchou mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Para alkemis dipersilakan mengunjungi pagoda ilahi kapan saja. Mi Yuan tersenyum bahagia. Lei Kong buru-buru berkata, Saudara Feng, tolong jangan lupa membawa orang-orang dari kuil naga ilahi ke klan monyet ilahi. Itu benar, itu benar. Klan monyet ilahi menyambut mereka. Jika bukan karena kami khawatir akan ada terlalu banyak tamu di kuil naga ilahi, seluruh klan kami akan datang. Lei Shaotian tersenyum bahagia. Tuan Muda Lei, Jenderal Agung, Jika ada kesempatan, saya pasti akan membawa mereka untuk melihat kekuatan klan monyet ilahi. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Tuan Muda Chen, saya harap Anda mempertimbangkan kembali masalah kepala instruktur. Huang Fu Yan memohon lagi, dia benar-benar tidak mau menyerah. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Semua orang kurang lebih tahu tentang masalah antara Feng Wu Chen dan kediaman ilahi. Kepala Sekolah Gu, Pena Tua Huang Fu, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda kepada saya. Alasan mengapa saya menolak adalah karena keluarga dan teman-teman saya akan naik ke alam ilahi. Lagi pula, ada orang tua, tunangan, dan banyak saudara laki-laki saya. Dan teman-teman, mereka sangat penting bagi saya. Saya harap Anda dapat memahaminya. Saya akan pergi ke tempat tinggal ilahi setelah saya mengatur waktunya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Itu hebat, itu hebat. Terima kasih, Chen. Gu Tianyang segera mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. The Divine Abode menyambut kepala mentor kapan saja. Kata Pena Tua Huang Fu dengan penuh semangat. Mendengar jawaban Feng Wu Chen, Huang Fu Yan sangat bersemangat. Perjamuan di kuil naga ilahi berlangsung selama dua jam sebelum berakhir. Pemusnahan kaisar dan yang lainnya pergi satu demi satu. Dari awal hingga akhir, para ahli kuil angin ilahi tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka, takut Feng Wu Chen akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Orang-orang di kuil naga ilahi berhasil naik tanpa membuat khawatir dewa tertinggi. Sekarang setelah mereka mengenal empat kekuatan utama dunia overgod, Feng Wu Chen benar-benar merasa nyaman. Setelah para tamu pergi, Long Zantian bertanya, Chen Er, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dewa naga kuno? Tuan Muda, bagaimana Anda tahu tentang dewa naga kuno? Penatua Agung Long Xingchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa membicarakan hal ini untuk saat ini. Ini terlalu penting. Feng Wu Chen berkata dengan serius, kami memang keturunan dewa naga kuno. Dewa naga kuno berangsur-angsur menurun karena hilangnya asal-usul garis keturunan mereka. Kami tidak dapat membangkitkan garis keturunan kuno kami. Asal-usul garis keturunan, Long Tian Chou sedikit mengernyit. Tuan Muda, apa asal-usul garis keturunannya? Long Nityan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen berkata, asal-usul garis keturunan adalah garis hidup kekuatan dewa naga kuno. Ia dikendalikan oleh dewa naga kuno. Begitu asal-usul garis keturunan menghilang, keturunannya tidak dapat membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Garis keturunan kuno lebih kuat daripada garis keturunan kuno. Garis keturunan ras dewa. Itu karena kita menjadi lebih kuat sehingga kita bisa membangkitkan garis keturunan ras dewa. Jadi begitu, Yan Long sedikit mengangguk. Jika asal-usul garis keturunan menghilang, bukankah itu berarti kita tidak dapat membangkitkan garis keturunan kuno kita? Pelindung Raja Naga bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya telah membangunkan sebagian dari garis keturunan kuno saya. Ini berarti asal-usul garis keturunan yang hilang secara bertahap pulih. Telah hilang selama seratus ribu tahun. Sekarang, masih ada harapan. Lama sudah membangkitkan garis keturunan kunonya. Long Tian Chou dan yang lainnya terkejut. Ya, hanya ini yang bisa ku beritahukan padamu. Aku tidak bisa memberitahumu apapun lagi untuk saat ini. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Pastor Long, kalian semua telah belajar sedikit tentang dunia dewa utama. Sudah waktunya bagi kalian untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saya telah menyiapkan sejumlah besar harta untuk kalian. Harta ini istimewa dan kuat. Dengan bantuan dari Universite Tower, kultivasi anda akan meningkat dengan cepat. Ini akan melampaui imajinasi anda. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Long Tian Chou menganggup dan berkata dengan serius, kita baru saja naik ke dunia dewa. Kita perlu meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin. Ingat, jika anda meningkatkan kultivasi anda terlalu cepat, itu akan memengaruhi anda. Terutama jika anda berbakat, anda perlu menstabilkan kultivasi anda. Jika tidak, tidak peduli seberapa cepat anda meningkatkan kultivasi, anda tidak akan bisa mengerahkan kekuatan anda. Kekuatan yang sesuai. Feng Wu Chen memandang semua orang dan berkata, Ya, aliansi master. Semua orang menjawab dengan hormat. Menara semesta memiliki waktu budidaya lima kali lipat. Dengan bantuan harta karun itu, Feng Wu Chen tidak khawatir budidaya mereka tidak akan mampu mengimbanginya. Xiao Xiao, bakatmu paling kuat. Kamu harus berhati-hati. Jangan gegabuh. Feng Wu Chen memandang Ling Xiao Xiao dan berkata, Saudara Feng, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati. Ling Xiao Xiao menganggup dengan berat. Semuanya, ikuti saya ke menara semesta. Su Feng, kalian masuk juga. Saya akan membantu anda meningkatkan kultivasi anda. Kata Feng Wu Chen, dia memimpin dan memasuki menara semesta. Semua orang mengikuti. 1935. Alat ilahi Chen memiliki ruang lima kali lipat. Dan itu adalah ruang lima kali permanen. Ruang yang sangat besar. Dan itu dipenuhi dengan energi murni. Alat ilahi Chen memiliki tujuh tingkat. Mungkinkah setiap tingkat memiliki dunia yang berbeda? Begitu mereka memasuki menara semesta, Su Feng, Liu Wuhan dan yang lainnya terkejut. Semuanya, tenanglah. Feng Wu Chen berkata dengan serius, apapun yang kita lihat selanjutnya harus dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan. Master Aliansi, jangan khawatir, kami akan tutup mulut. Semua orang menepuk dada mereka dan berjanji. Lama, harta apa itu? Ibu Long mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Chen Er, harta karun apa itu? Feng Zheng Kiong juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Dengan membalikan tangannya, batu giok yang memancarkan cahaya biru terang muncul di telapak tangan Feng Wu Chen dan memancarkan energi murni dalam jumlah besar. Wow, sungguh energi murni yang sangat besar. Mata Ling Xiao melebar. Macan tutul liar juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Feng Wu Chen, harta karun apa ini? Mata semua orang tertarik. Mereka semua dikejutkan oleh energi murni yang dipancarkan dari batu giok biru. Bahkan mereka yang baru saja naik pun dapat melihat bahwa batu giok biru itu tidak sederhana. Chen, harta karun apa ini? Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada banyak harta karun di alam ilahi. Orang tua telah melihat banyak harta karun, tetapi dia belum pernah melihat yang ada di tangan Chen. Ye Cha juga sangat penasaran. Sebagai seorang alkemis tingkat kaisar ilahi, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wu Chen tersenyum, harta karun semacam ini tidak ditemukan di seluruh alam ilahi. Hanya saya yang memilikinya. Apa, hanya Chen yang memilikinya? Liu Wuhan memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia merasa Feng Wu Chen sedang membual. Chen, kamu tidak mungkin mengatakan bahwa harta langit dan bumi ini diciptakan olehmu, kan? Yang Meier memandang Feng Wu Chen dengan curiga. Kamu benar, akulah yang menciptakan harta karun ini, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Kakak Feng, meskipun kamu sedang membual, kamu tidak perlu memperlakukan kami sebagai orang bodoh, bukan? Siapa yang tidak tahu bahwa harta karun surgawi adalah harta yang dipelihara oleh langit dan bumi? Hanya hantu yang percaya bahwa Anda mengada-ada. Liu Qingyang adalah orang pertama yang berbicara dengan nada menghina. Saudara ketiga, jangan membuat kami tegang. Cepat beritahu kami harta apa ini, Feng Zan buru-buru bertanya. Saya tidak bercanda. Saya belum menyebutkan nama harta karun ini. Saya sangat yakin telah menyempurnakannya, kata Feng Wu Chen dengan wajah serius. Chen Er, kamu benar-benar menyempurnakannya. Xiao Qing bertanya dengan tidak percaya. Tidak mungkin harta karun murni seperti itu dimurnikan secara artifisial. Tidak peduli seberapa murni pilnya, pil itu masih mengandung banyak kotoran. Zhang Wu Hun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana jika itu dimurnikan menggunakan harta karun? Feng Wu Chen memandang Zhang Wu Hun dan bertanya. Disempurnakan menggunakan harta karun. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen tersenyum, itu benar. Itu dimurnikan menggunakan harta karun. Terlebih lagi, itu dimurnikan menggunakan seratus juta harta. Apa? Disempurnakan menggunakan seratus juta harta. Begitu kata-kata Feng Wu Chen keluar, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua memandang Feng Wu Chen dengan mulut ternganga. Tubuh mereka menegang seolah tidak bisa bergerak. Apakah aku salah dengar? Disempurnakan menggunakan seratus juta harta. Bola mata situ Hao hampir lepas dari rongganya. Bagaimana? Bagaimana kamu memperbaikinya? Ini tidak dapat dibayangkan. Ye Ming tercengang. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana Anda memurnikan harta yang begitu besar? Kata Ciyuan kaget. Tidak ada yang berani percaya bahwa itu benar. Harta ini milik tingkat jenderal ilahi. Saya telah menyempurnakan beberapa dari tingkat jenderal ilahi ke tingkat kaisar ilahi. Semuanya adalah jenis harta yang sama, tetapi kekuatan energi yang dikandungnya berbeda. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Melihat kerumunan yang terkejut, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Siapa yang ingin mencobanya terlebih dahulu? Saya akan mencoba. Kera iblis bermata tiga berteriak. Ia meraih batu giyok biru dan langsung menyedotnya. Kera iblis bermata tiga menelannya dalam satu tegukan. Tubuhnya yang sudah besar langsung membengkak, menyebabkan ekspresi kera iblis bermata tiga berubah drastis. Mengaum. Kera iblis bermata tiga meraum panik. Ia ingin secara paksa menekan kekuatan yang melonjak ini, tetapi ia menemukan bahwa kekuatan yang murni dan besar ini tampaknya tidak ada habisnya karena meletus dengan liar. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Kera iblis bermata tiga, cepat serap. Tidak perlu memperbaikinya. Feng Wu Chen buru-buru berteriak. Kera iblis bermata tiga segera melakukan apa yang diperintahkan dan mulai dengan gila-gilaan menyerap energi murni dari harta karun itu. Pada saat itulah semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya kera iblis bermata tiga melonjak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Itu benar, itu melonjak. Jenderal ilahi bintang dua. Jenderal ilahi bintang tiga. Jenderal ilahi bintang lima. Jenderal ilahi bintang tujuh. Roh ilahi bintang satu. Melihat budidaya kera iblis bermata tiga melonjak, semua orang yang hadir benar-benar tercengang dan tercengang. Budidaya kera iblis bermata tiga telah melonjak ke seluruh dunia hanya dalam satu menit. Menakutkan, benar-benar menakutkan. Feng Wu Chen, apa, apa kultifasiku sekarang? Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Kera iblis bermata tiga bertanya dengan kaget, seolah-olah dia tidak percaya bahwa budidayanya telah melonjak ke seluruh dunia dalam sekejap. Roh ilahi bintang satu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Itu langsung naik ke seluruh dunia. Bagaimana ini mungkin? Astaga, bagaimana ini mungkin? Apakah saya melihat sesuatu? Harta macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Ia menerobos dari Jenderal ilahi bintang satu ke Roh ilahi bintang satu dalam sekejap. Level kelima langsung meledak. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang dikejutkan oleh harta karun yang menakutkan itu. Lama sekali, ini, harta karun ini sangat menakutkan. Apakah tidak akan ada efek sampingnya? Long Tian Chou memandang Feng Wu Chen dengan kaget dan bertanya. Saya belum melihat efek samping apapun untuk saat ini. Boneka saya masih sangat normal setelah mengkonsumsinya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Harta karun langit dan bumi ini terlalu menakutkan. Liu Qingyang berkata dengan ngeri. Kakak Feng benar-benar bisa memurnikan harta karun yang begitu ajaib. Wajah Ling Xiao-Siao penuh rasa tidak percaya. Meskipun harta karun ini sangat kuat, ia menghabiskan banyak harta. Semakin kuat, semakin banyak harta yang dikonsumsi. Sulit juga untuk memurnikannya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Chen, kamu menggunakan tiga kali cincin luar angkasa untuk menukar begitu banyak harta. Apakah itu hanya untuk memurnikan harta yang begitu ajaib? Su Feng dengan cepat bertanya. Iya, aku juga tiba-tiba mendapat ide dan mencoba untuk memperbaikinya. Pada akhirnya, aku benar-benar menyempurnakannya. Harta yang menakutkan ini bahkan lebih kuat daripada batu giok hijau misterius klan monyet ilahi. Yang paling penting adalah aku bisa memperbaikinya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum bahagia. Harta yang lebih menakutkan daripada giok hijau misterius, dan itu bisa dimurnikan. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengguncang seluruh tujuh alam ilahi. 1936 Terlalu ajaib, itu terlalu ajaib. Dengan kekayaan alam yang begitu menakutkan, semua orang akan menjadi jenius terbaik. Itu benar. Tidak perlu khawatir tidak dapat meningkatkan kultifasi Anda. Harta karun ini hanyalah keberadaan yang menantang surga. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa ada harta ajaib seperti itu. Apalagi itu buatan manusia. Menyaksikan budidaya Kera Iblis Bermata 3 meningkat pesat dalam sekejap, keterkejutan semua orang berubah menjadi kesombongan. Kera Iblis Bermata 3, kultifasimu meningkat terlalu cepat. Kamu tidak dapat berkultifasi selama periode waktu ini. Konsolidasikan wilayahmu terlebih dahulu, Feng Wuchen buru-buru mengingatkan. Saya akan segera mengkonsolidasikan wilayah saya. Kera Iblis Bermata 3 sangat bersemangat. Kakak Feng, cepat berikan aku satu juga. Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat, tidak sabar untuk meningkatkan kultifasinya. Kakak Feng, aku juga menginginkannya. Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Tuan Muda, cepat beri aku satu. Long Qinghun juga berbicara dengan penuh semangat. Semua orang langsung menjadi gempar, berjuang untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan harta ajaib. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, semuanya, jangan cemas. Saya sudah menyiapkan semua harta karun untuk Anda. Berhenti sejenak, Feng Wuchen berubah menjadi serius dan berkata, sebelum berkultifasi, Anda harus berhati-hati. Harta jenis ini sangat menantang surga. Sedikit kecerobohan mungkin akan menghancurkan budidaya Anda. Harta apapun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lama benar, setiap orang harus berhati-hati. Long Tian Chou sedikit mengangguk. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sepotong besar batu giyok biru muncul dari udara tipis. Dengan gelombang lain, batu giyok biru terbang menuju orang-orang di Kuil Dewanaga, satu untuk setiap orang. Chen, bagaimana dengan kita? Su Feng menatap Feng Wuchen dengan sedih dan bertanya. Leluhur surgawi dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan penuh harap. Kultifasimu telah mencapai alam Dewa Ilahi, jadi kamu memerlukan harta setingkat Dewa Ilahi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dengan membalikan telapak tangannya, puluhan batu giyok biru muncul dari udara tipis. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Feng Wuchen memandang ke arah Yesi dan para kaisar ilahi lainnya dan melanjutkan, Aku hanya memiliki satu harta karun setingkat kaisar ilahi saat ini karena harta yang diperlukan untuk memurnikannya cukup berharga dan sulit. Ditambah lagi, aku tidak mempunyai cukup harta untuk dimurnikan. Tanganmu, kamu harus menunggu sebentar. Ya, Tuan Muda Chen, Yejie dan kaisar ilahi lainnya diam-diam kecewa, tetapi segera pulih. Lagi pula, tidak mudah untuk memurnikan harta karun yang begitu menakutkan. Sudah sangat bagus bahwa Feng Wuchen bersedia memberi mereka bagian. Ayah Long, Ayah, Senior Bai Li, kamu harus mulai berkultivasi juga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Long Tian Chou mengerutkan kening dan berkata, Lama sekali, jika kamu terus menggunakan harta yang menentang surga, aku khawatir itu akan berdampak besar pada kultifasimu. Untuk berkultivasi yang bertentangan dengan surga, kamu harus turun ke bawah. Bumi, jika budidaya Anda meningkat terlalu cepat, saya khawatir itu tidak baik untuk budidaya Anda selanjutnya. Elder Long benar, Pak Tua juga mengkhawatirkan hal ini. Bai Li Tian Jing mengangguk. Pastor Long, saya sudah mempertimbangkan kekhawatiran Anda, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Karena itulah saya memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan kultifasi saya. Saya tidak dapat menggunakannya dalam jangka pendek, setidaknya untuk setengah tahun. Namun, seharusnya tidak ada masalah. Harta karun tingkat Dewa Ilahi dipelihara oleh langit dan bumi. Mereka tidak memiliki efek samping pada budidaya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun, Feng Wuchen telah menyempurnakan dan menggabungkan sejumlah besar harta karun tingkat Dewa Ilahi untuk menyempurnakan harta yang lebih kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa perubahan. Feng Wuchen sendiri tidak yakin. Tentu saja, jika tidak ada efek samping, harta karun surgawi Feng Wuchen tidak diragukan lagi akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Yah, aku tidak perlu khawatir untuk menggunakannya sekalipun, kata Long Tian Chou. Semua orang menelan batu giyok biru dan mulai berkultifasi. Tubuh mereka membengkak seperti bola karet. Namun, di bawah penyerapan gila-gilaan semua orang, tingkat kultifasi mereka melonjak pesat. Feng Wuchen juga mengeluarkan harta surgawi setingkat kaisar dewa dan menelannya, segera memasuki kondisi kultifasi. Dalam waktu kurang dari satu menit, semua orang di kuil dewa naga telah melangkah ke alam dewa bintang satu, yang merupakan peningkatan alam penuh. Dewa bintang satu, aku juga berhasil menerobos menjadi dewa bintang satu. Haha, Liu Qing yang tertawa gembira. Aku juga menjadi dewa bintang satu. Terlalu kuat, api biduk tertawa liar. Itu terlalu menakutkan. Saya belum pernah mengalami kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Kata dewa kekacauan dengan penuh semangat. Peningkatan kekuatan yang mengerikan membuat semua orang menjadi sangat sombong, dan mereka sangat bersemangat. Liu Wuchen, Su Feng, Yang Meir, Mu Honglian, dan ahli sirgat lainnya melangkah ke ranah kaisar dewa satu demi satu. Leluhur langit dan orang-orang dari kuil tak tertandingi juga menerobos ke ranah kaisar dewa satu demi satu. Efek mengerikan dari harta surgawi tingkat dewa membuat mereka takut. Enam, Kaisar dewa bintang enam, itu tidak mungkin. Mata Yang Meir hampir keluar. Dia sangat terkejut hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kultifasi murid baik saya telah meningkat tujuh bintang. Apakah ini karena tulang jiwa? Ye Jianying tiba-tiba berseru. Aku telah berhasil menembus kaisar dewa bintang satu. Enam bintang. Su Feng menatap tangannya dengan mata terbelalak. Dia terkejut dan tidak percaya. Kaisar dewa bintang tiga, budidayanya meningkat lima bintang dalam sekejap. Ini bukan mimpi, kan? Ini bahkan lebih menakutkan daripada seorang super jenius. Wajah Liu Wuhen penuh dengan keterkejutan. Peningkatan yang mengerikan membuat Liu Wuhen merasa seperti sedang bermimpi. Ini sulit dipercaya. Ini sungguh sulit dipercaya. Saya telah meningkat empat bintang. Kata leluhur surga dengan suara gemetar. Melihat budidaya Liu Wuhen dan yang lainnya meningkat pesat, semua orang sekali lagi dikejutkan oleh harta surgawi yang menantang surga. Budidaya Feng Wuhen langsung menerobos dari Kaisar dewa bintang dua ke alam Kaisar dewa bintang lima, secara langsung meningkat tiga bintang. Tampaknya harta surgawi tingkat Kaisar dewa ini tidak cukup dimurnikan. Itu hanya meningkatkan budidaya saya sebanyak tiga bintang. Tidak mudah untuk mendapatkan harta surgawi dalam jumlah besar. Sekarang hampir habis. Saya harap kumpulan berikutnya akan memiliki lebih banyak harta surgawi yang berharga. Feng Wuhen diam-diam berpikir. Meskipun dia sedikit kecewa, sudah sangat menakutkan bisa meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak tiga bintang dalam sekejap. Kultivasi setiap orang telah meningkat pesat. Konsolidasikan wilayah Anda segera. Feng Wuhen dengan cepat mengingatkan. Iya, semua orang menekan ekstasi di hati mereka dan mulai berkultivasi lagi. Tidak ada yang berani ceroboh dengan harta karun yang menantang surga. Jika tidak ada efek samping, harta surgawi ajaib ini pasti dapat membuat kuil naga tumbuh lebih kuat dalam sekejap, dan pasti dapat menggantikan posisi giyok hijau-hitam. Ketika saatnya tiba untuk menyempurnakan level kaisar, level hierark, atau bahkan level dewa raja surgawi harta karun, seluruh tujuh alam dewa akan berada di tanganku. Feng Wuhen berpikir dalam hatinya, tatapan tajam terpancar di matanya. Jika berita tentang harta surgawi yang menakutkan ini bocor, itu pasti akan membuat banyak ahli di tujuh alam dewa bertarung sampai mati. 1937 Tidak ada jika, Anda tidak dapat menyangkal apa yang telah Anda sempurnakan. Saya tidak percaya harta karun yang menantang surga akan memiliki efek samping. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi saya. Apapun yang terjadi, saya akan membuatnya lebih sempurna di masa depan. Harta karun yang menentang surga itu seperti mutiara. Sebut saja mutiara ilahi yang menentang surga. Feng Wuhen tidak ingin menyangkal harta karun yang menantang surga yang telah dia sempurnakan. Dia hanya akan membuatnya lebih sempurna. Saat semua orang mengkonsolidasikan budidaya mereka, Feng Wuhen keluar dari lantai lima. Ketika Feng Wuhen muncul kembali, dia sudah berada di lantai empat. Ratusan boneka yang dipimpin oleh Long Zun berjajar rapi, memancarkan aura yang menakutkan. Boneka-boneka ini memiliki jiwa. Selain tidak memiliki kesadaran dan pikiran sendiri, mereka tidak berbeda dengan manusia yang hidup. Sekarang kultivasi mereka telah meningkat pesat, itu semua berkat mutiara ilahi penentang surga. Saya tidak melihat sisi apapun. Efeknya, kata Feng Wuhen pada dirinya sendiri. Ketika Feng Wuhen naik ke dunia ilahi, pagoda sembilan kosmos telah menetap di alam surga. Hal ini juga menyebabkan budidaya Feng Wuhen meningkat, sementara budidaya ratusan boneka mengalami stagnasi. Sekarang pagoda Qian Kun kembali ke tangan Feng Wuhen, budidaya boneka meningkat pesat. Kemudian, dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, mereka melangkah ke alam kaisar ilahi. Kultivasi saya baru saja menerobos ke alam kaisar ilahi bintang 5. Kultivasi Longzun juga telah menyusul. Saya juga telah memeriksa dengan cermat situasi Longzun. Tidak ada perubahan sama sekali selama ini, kata Feng Wuhen pada dirinya sendiri. Lagi. Sambil berpikir, Feng Wuhen mengendalikan Longzun untuk mengaktifkan kekuatan kuno. Kekuatan mengerikan dari kaisar ilahi bintang 5 meledak dengan liar. Entah itu momentum atau kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar ilahi bintang 5 biasa. Lupakan saja. Kalau ada masalah, seharusnya masalah itu sudah muncul sejak lama. Feng Wuhen menggelengkan kepalanya sedikit. Sambil berpikir, Feng Wuhen memanggil jejak jiwa yang telah dia telan sebelumnya. Kekuatan penghancur dunia. Feng Wuhen menyeringai dan berkata dengan penuh semangat, Setelah menyempurnakan kutukan jiwa, saya akan memiliki kekuatan nyata untuk menghancurkan dunia. Kekuatan bertarung saya akan meningkat pesat. Benar, ada juga kekuatan Dewa Ruang dan Waktu. Feng Wuhen tiba-tiba teringat akan kekuatan Dewa Ruang Waktu yang diberikan oleh orang-orang dari alam Ruang Waktu kepadanya. Dengan membalikan tangannya, kekuatan suci Ruang Waktu muncul di telapak tangannya. Kekuatan-kekuatan suci Ruang Waktu agak istimewa. Menyempurnakan kekuatan ini seharusnya bisa membantuku meningkatkan kekuatan bertarungku sedikit. Feng Wuhen tertawa gembira, dia sudah tidak sabar untuk menyempurnakan kekuatan ilahi Ruang Waktu. Bang! Dia mengepalkan tangan kirinya dan memadatkan energi spasial. Di satu sisi adalah energi spasial, dan di sisi lain adalah energi ilahi Ruang Waktu. Meskipun kekuatan Ruang itu biasa, ia dapat mengendalikan Ruang. Saya tidak tahu apa itu kekuatan Ruang dan Waktu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kedua kekuatan itu digabungkan. Setelah menyempurnakan kekuatan ini, kultivasi saya seharusnya mampu menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 6. Feng Wu Chen menyeringai. Masalah lainnya sudah diselesaikan. Saya akhirnya punya waktu untuk memperbaikinya. Feng Wu Chen tersenyum. Dengan berpikir, energi spasial menghilang. Feng Wu Chen memadatkan 16 avatar roh primordial dan mulai menyempurnakan kekuatan ilahi Ruang Waktu. Feng Wu Chen baru saja menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga untuk berkultivasi, dan sekarang dia akan menyempurnakan kekuatan ilahi Ruang Waktu. Sepertinya dia ingin mencoba sendiri hasilnya. Sebagai seorang alkemis, Feng Wu Chen harus mencobanya sendiri untuk mengetahui hasilnya. Saat kekuatan ilahi Ruang Waktu perlahan disempurnakan oleh Feng Wu Chen, budidaya Feng Wu Chen meningkat pesat. Jika kultivasi saya dapat meningkat, itu berarti tidak ada masalah dengan mutiara ilahi yang menentang surga. Boneka tersebut juga terus-menerus menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga untuk berkultivasi. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dengan bantuan 16 avatar roh primordial, Feng Wu Chen hanya membutuhkan 3 hari untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan ilahi Ruang Waktu. Pada saat yang sama ia memperoleh kekuatan baru, budidaya Feng Wu Chen juga berhasil menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 6. Segera setelah itu, Feng Wu Chen menggabungkan energi spasial dengan kekuatan ilahi Ruang Waktu. Meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan-kekuatan suci Ruang Waktu meningkat pesat. Fiu! Feng Wu Chen menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum lega. Kekuatannya telah berkembang pesat. Setelah menyatu dengan energi spasial, kekuatan ilahi Ruang Waktu ini sekuat esensi ilahi. Kekuatan esensi ilahi Feng Wu Chen berbeda dari esensi ilahi para penggarap dunia ilahi. Kekuatan esensi ilahi Feng Wu Chen telah bergabung dengan sepuluh kekuatan besar kuno di dunia fana. Itu lebih kuat dan lebih mendominasi daripada esensi ilahi manusia biasa. Alasan mengapa ini disebut kekuatan ilahi Ruang Waktu adalah karena ia dapat digunakan untuk berteleportasi ke Ruang Waktu lain dalam sekejap mata, atau ia memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mengendalikan Ruang. Feng Wu Chen diam-diam menebak. Feng Wu Chen mengaktifkan secercah kekuatan ilahi Ruang Waktu dan memadatkan Ruang Independen dengan pikirannya. Itu mungkin. Feng Wu Chen menyeringai dan kemudian memadatkan selusin Ruang Independen. Feng Wu Chen mencoba menggabungkan segala jenis transformasi spasial dan sebagainya. Dia bahkan mencampurkannya dengan Ruang Dunia Ilahi dan seterusnya. Semuanya dilakukan sesuai keinginannya. Sungguh kekuatan ilahi Ruang Waktu yang sangat kuat. Tidak peduli apa yang saya gerakkan, saya dapat mengacaukan Ruang Waktu. Energi spasial hanya dapat mengontrol pergerakan ruang dan pergerakan benda-benda di Ruang Angkasa. Kekuatan ilahi Ruang Waktu dapat mengontrol kekacauan Ruang Waktu dan itu tidak berpengaruh sama sekali padaku. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Sekilas, tubuh bagian atas Longzun dan ratusan boneka menghilang ke udara. Feng Wu Chen melintas dan melambaikan tangannya ke tubuh bagian atas Longzun. Dia hanya bisa menyentuh udara dan tidak bisa menyentuh tubuh bagian atas Longzun sama sekali. Pada saat ini, tubuh bagian atas Longzun dan boneka lainnya telah dipindahkan ke Ruang Waktu lain oleh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi dan tubuh bagian atas yang menghilang muncul begitu saja. Itu sangat ajaib. Di masa lalu, energi spasial tidak dapat melakukan hal yang begitu ajaib. Bagaimana kalau itu serangan? Feng Wu Chen bergumam lalu meninju dada Longzun. Ketika Feng Wu Chen meninju, dia terkejut menemukan ada lubang muncul di dada Longzun. Tinju Feng Wu Chen kebetulan melewati lubang itu. Feng Wu Chen segera mengendalikan Longzun untuk menyerang. Ukulan yang sangat keras ditujukan ke kepalanya sendiri. Kekuatan ilahi Ruang Waktu diaktifkan. Karena terlalu cepat, terlihat tinju Longzun telah menembus kepala Feng Wu Chen tanpa menyentuh Feng Wu Chen sama sekali. Saat Longzun menyerang, kepala Feng Wu Chen telah dipindahkan ke ruang waktu lain. Kekuatan ilahi Ruang Waktu dapat sepenuhnya menghindari semua serangan. Ia benar-benar bisa mengabaikan serangan musuh. Bahkan jika saya menghadapi musuh yang kuat, saya tidak perlu khawatir berada dalam bahaya, kecuali kekuatan musuh melebihi kekuatan saya. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Dia memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan melolong. Para penggarap dunia ilahi Ruang dan waktu semuanya memiliki kekuatan seperti ini. Bertarung dengan mereka berarti mendekati kematian, kecuali Anda dapat menemukan kelemahan dari kekuatan ilahi Ruang Waktu. Feng Wu Chen bergumam. Hanya kekuatan pemusnahan dunia yang tersisa. Setelah menyempurnakan kekuatan pemusnahan dunia, kultivasi saya seharusnya mampu menembus. Feng Wu Chen sangat bersemangat. Sebagai kekuatan kuno, kekuatan pemusnahan dunia jauh lebih kuat daripada esensi ilahi dan kekuatan ilahi Ruang Waktu. 1938 Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan kutukan jiwa melayang di depannya. Kekuatan yang familiar, Feng Wu Chen menyeringai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Terlihat jelas betapa bersemangatnya dia. Feng Sambil berpikir, api hitam keluar dan membungkus kutukan jiwa. Gumpalan asap hitam menyebar dan kutukan jiwa dilahap. Aura mengerikan dari kekuatan Armageddon menyebar. Api hitam menghilang dan yang melayang di depan Feng Wu Chen adalah gumpalan energi emas. Itu adalah kekuatan Armageddon. Kekuatan Armageddon adalah versi yang ditingkatkan dari kekuatan Armageddon di dunia manusia. Inilah kekuatan Armageddon. Feng Wu Chen tersenyum penuh semangat dan memasuki kondisi pemurnian. Dengan bantuan 16 Avatar Roh Primordial, Feng Wu Chen akan bisa mendapatkan kekuatan Armageddon dalam beberapa hari. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan Armageddon tidak perlu disempurnakan? Feng Wu Chen tercengang ketika dia memasuki kondisi pemurnian. Tuan, ini adalah kekuatan awal Armageddon. Tidak perlu disempurnakan. Suara hormat datang dari embryo pedang. Kekuatan awal. Feng Wu Chen tertegun dan berkata, bagaimana itu bisa menjadi kekuatan awal? Kekuatan Armageddon terperangkap dalam kutukan jiwa. Itu harus dilakukan oleh seorang ahli. Orang ini tidak bisa mengabaikan kekuatan Armageddon. Mungkin dia menemukan kekuatan Armageddon sebelum dia mati dan mengintegrasikannya ke dalam kutukan jiwa. Atau mungkin orang ini memiliki kekuatan kuno yang lebih kuat lagi. Kata baju besi kilin. Tuan, karena ini adalah kekuatan awal, pasti tidak ada yang menyentuhnya. Kata tantangan Dewa Naga. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin terlalu banyak berpikir. Dia langsung menyerap kekuatan Armageddon. Kekuatan Armageddon adalah kekuatan awal dan tidak perlu disempurnakan. Dalam waktu kurang dari dua jam, Feng Wu Chen telah menyerap semua kekuatan Armageddon. Karena itu adalah kekuatan awal, budidaya Feng Wu Chen tidak meningkat sama sekali setelah menyerap kekuatan Armageddon. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen dengan tidak sabar mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kekuatan tirani yang tak tertandingi melonjak keluar. Ruang di lantai 4 bergetar hebat. Hanya dalam sekejap mata, aura Feng Wu Chen telah melonjak ke puncak alam Kaisar Ilahi Bintang 7, hampir meningkatkan kecakapan bertarungnya sebanyak dua bintang. Itu memang kuat, seperti yang diharapkan dari kekuatan kuno. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat, dikombinasikan dengan domen Dewa dan artefak ilahi, kecakapan bertarungku dapat mencapai puncak alam Kaisar Ilahi Bintang 8 kapan saja. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pemusnahan dunia telah meningkatkan kekuatan pertempuran Feng Wu Chen secara signifikan. Dengan kemampuan bertarung yang begitu kuat, bahkan jika saya bertemu dengan Kaisar Ilahi Bintang 9, saya tidak akan takut. Mengepalkan tinjunya, Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan ekstasi di hatinya, Feng Wu Chen kemudian keluar dari pagoda 9 kosmos. Selain kekayaan alam yang sangat berharga itu, sebagian besar harta lainnya telah habis. Tidak ada yang akan percaya padaku jika aku memberi tahu mereka. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada lebih dari 13 ribu triple space rings yang dijual, yang masing-masing dapat ditukar dengan 30 miliar harta alam. Jumlahnya sangat besar sehingga tidak mungkin dihitung. Namun, sebagian besar kekayaan alam yang ditukar pada gelombang pertama adalah sampah. Tidak banyak barang berharga, itulah sebabnya barang-barang itu habis begitu cepat. Yesi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang istana ilahi bayangan yang mendalam? Feng Wu Chen pergi ke pavilion alkimia dan bertanya langsung. Yesi, yang sedang memurnikan pil, segera berdiri dan berkata dengan hormat, Chen, istana ilahi bayangan yang mendalam dekat dengan gunung roh binatang dan menempati posisi yang sangat menguntungkan. Ini adalah tempat terbesar di mana ramuan dan bahan obat dijual di dunia dewa utama. Ia menghususkan diri dalam menyediakan tanaman obat dan bahan-bahan ke markas besar dunia dewa guru dan kamar dagang roh bintang. Bawahan ini telah membeli tanaman obat dari istana ilahi bayangan mendalam berkali-kali. Harta karun alam gelombang kedua seharusnya tidak tiba secepat ini. Awan tandus mungkin akan memerlukan beberapa hari lagi. Markas besar tidak akan bisa memberiku semua tanaman obat. Ini akan menimbulkan masalah bagi banyak sekali kultifator di dunia dewa utama. Yesi, segera ikut aku ke istana ilahi bayangan yang mendalam, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Chen, jika kamu membutuhkan ramuan obat, bawahan ini dapat meminta adik juniorku untuk memindahkan beberapa dari kamar roh bintang. Mereka baru saja kembali ke kamar roh bintang bersama leluhur langit kemarin, kata Yesi dengan cepat. Tidak perlu, biarkan saja untuk digunakan sendiri. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berbalik meninggalkan Ola. Yesi mengikuti dari belakang. Ye Jianying, Feng Wu Chen berseru setelah mereka keluar dari pavilion alkimia. Suara mendesing. Ye Jianying melintas dan bertanya, anak nakal, kita sudah sepakat. Kamu tidak bisa memerintahkan orang hebat ini untuk melakukan apapun kecuali orang hebat ini bersedia. Kamu pasti bersedia. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu, Ye Jianying bertanya dengan heran dan penasaran. Apakah kamu tahu tentang Tian Sha? Feng Wu Chen bertanya. Yang mulia jahat dan Tian Sha, wajah Ye Jianying segera berubah drastis. Dia menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Sepertinya kamu mengenalnya, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tentu saja aku mengenalnya. Bajingan tua itu adalah ahli puncak yang dikatakan tak terkalahkan di bawah Overgod. Dia sangat kuat, dan dia bahkan pernah mengalahkan Overgod Bintang 1 di masa lalu. Saat itu, aku mengalahkan banyak ahli, tapi dia adalah satu-satunya yang gagal aku lawan. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku tahu keberadaannya. Ye Jianying menjadi sangat bersemangat saat niat bertarung yang kuat muncul darinya. Sepertinya kamu sangat akrab dengan Tian Sha. Bisakah kamu ceritakan tentang dia? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bajingan tua itu adalah salah satu dari tiga pemimpin besar pembunuh dewa. Dia juga salah satu pemimpin mereka. Saat itu, dia memimpin pembunuh dewa untuk membantai para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah dewa-dewa dunia pembunuh dewa. Dia mengguncang tujuh dunia ilahi dan dikenal sebagai yang mulia jahat. Para pembunuh dewa berasal dari dunia pembunuh dewa dan menyebar ke seluruh tujuh dunia ilahi. Mereka adalah organisasi yang sangat hebat, dan bahkan tujuh Overgod takut pada mereka, kata Ye Jianying. Apa? Tian Sha adalah pembunuh dewa, dan salah satu pemimpin hebat dalam hal itu. Feng Wu Chen mau tidak mau melebarkan matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tian Sha akan memiliki identitas yang begitu menakutkan. Pembunuh dewa, Ye Jie bingung. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu juga kenal dia, Ye Jianying bertanya dengan cemberut sambil melihat Feng Wu Chen yang sangat terkejut. Aku hanya pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wu Chen mengangguk sedikit, lalu berkata, pergi ke dunia pembunuh dewa dan cari dia. Ceritakan padanya tentang kolam darah petir, dan dia akan tahu apa yang terjadi. Bocah, apakah kamu bercanda? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah jiwa sekarang? Aku bisa hidup kembali jika aku pergi ke organisasi pembunuh dewa untuk mencarinya. Aku tidak pergi. Ye Jianying langsung berteriak dengan marah. Apakah kamu begitu takut padanya? Feng Wu Chen sangat terkejut. Siapa yang takut padanya? Tidak ada seorang pun di tujuh dunia ilahi yang aku takuti. Ye Jianying menegur dengan marah sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Karena kamu tidak takut, maka bantulah aku. Itu hanya sebuah pesan. Jika dia tahu bahwa aku sedang mencarinya, dia tidak akan mempersulitmu. Saat aku kembali, aku akan memberi mu pil pengecoran tubuh untuk membantu Anda melihat terang hari lagi dan bahkan membantu Anda maju ke alam dewa tertinggi bintang delapan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Benar-benar, Ye Jianying memandang Feng Wu Chen dengan wajah penuh kecurigaan. Benar-benar. Setelah ini selesai, saya akan segera pergi ke menara ilahi dan meminta penatua agung Mi Yuan untuk menyempurnakan pil pengecoran tubuh dewa tertinggi untuk Anda, kata Feng Wu Chen. Baiklah, itu kesepakatan. Ye Jianying langsung setuju. 1939 Nak, aku tahu identitasmu saat ini luar biasa, tapi sebagai teman, izinkan aku mengingatkanmu untuk tidak berinteraksi dengan pembunuh dewa. Jika tidak, kuil dewa naga akan mendapat masalah besar, kata Ye Jianying dengan wajah serius. Para pembunuh dewa berselisih dengan Dewa Tuan Agung dan Tujuh Tuan. Bahkan jika menara ilahi alkemis, markas besar, tempat tinggal ilahi, dan klan monyet ilahi membantu Anda, Anda tidak akan mampu mengalahkan ketujuh guru. Jauh lebih rendah daripada Tujuh Tuan. Ketika saatnya tiba, akankah mereka benar-benar berdiri di sisimu? Ye Jianying melanjutkan. Terima kasih atas pengingatnya. Saya akan berhati-hati. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Siapapun yang melawan para master tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu baru saja naik ke dunia dewa belum lama ini dan tidak tahu banyak tentang dunia dewa. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan utama di bawah para master. Kekejaman mereka dan kekejaman jauh melampaui imajinasimu. Lanjut Ye Jianying. Melihat Feng Wuchen tidak terlalu peduli, Ye Jianying tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen sebenarnya tidak terlalu peduli karena tidak perlu. Feng Wuchen tidak yakin apakah menara dan markas besar ilahi akan benar-benar berdiri di sisinya dalam menghadapi manfaat dan bahaya yang sebenarnya. Jika bukan karena santong dan dewa naga, Feng Wuchen mungkin akan peduli. Sekarang, bahkan jika para guru mengetahui identitas Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Tian Xia, oh Tian Xia, aku tidak menyangka identitasmu begitu menakutkan. Anda adalah salah satu pembunuh dewa. Anda benar-benar mengejutkan saya. Sepertinya itu adalah pilihan yang tepat untuk meminta bantuanmu, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil bibirnya melengkung. Ayo pergi, kata Feng Wuchen, lalu terbang menuju istana Suanying. Ye Xi mengikuti dari belakang. Suara mendesing. Saat Feng Wuchen dan Ye Xi terbang, seseorang tiba-tiba muncul di atas kuil dewa naga. Kuil dewa naga, orang itu mengerutkan kening dan berpikir, dengan identitas Tuan Feng, mengapa dia perlu membangun kekuatannya sendiri. Bukankah itu merendahkan statusnya? Saya merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tuan Feng ini, saya perlu melaporkan hal ini kepada dewa Tuhan, pria itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu menghilang dalam sekejap. Desir-desir. Dua siluet hitam melintas di kehampaan seperti kilat, disertai dentuman sonic yang memekakkan telinga. Mereka adalah Feng Wuchen dan Ye Cha. Boom-boom-boom. Berdengung. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, suara pertarungan sengit terdengar di kejauhan. Riak energi yang mengerikan Chen, masih ada ahli yang bertarung di depan, kata Ye Si sambil mengerutkan kening. Pakar Kaisar Ilahi Bintang 9. Dari riak energi yang menakutkan, Feng Wuchen dapat mengetahui tingkat kultifasi orang tersebut dalam pertempuran. Desir. Sesosok melintas dan mencegat Feng Wuchen dan Ye Si. Itu adalah Kaisar Ilahi Bintang 7. Berani sekali kamu, tanah suci puncak Shen Wu dilarang bagi orang luar. Apakah kalian berdua bosan hidup? Pakar Kaisar Ilahi berteriak dengan sikap mendominasi. Tanah suci puncak Shen Wu, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, apakah anda yakin ini adalah puncak Shen Wu dan bukan di sana? Tidak bisakah kamu melihat kata-kata besar di puncak Shen Wu di sana? Jaraknya sangat jauh. Apa salahnya kita terbang ke sini? Meskipun Feng Wuchen belum pernah ke puncak Shen Wu sebelumnya, matanya cukup tajam untuk melihat tulisan puncak Shen Wu di kejauhan. Kelompok Feng Wuchen berada ribuan meter dari puncak Shen Wu, jadi mereka tidak termasuk dalam wilayah puncak Shen Wu. Kamu, wajah ahli Kaisar Ilahi langsung memerah dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia menatap Feng Wuchen dengan ganas dan mengertakkan giginya, aku bilang ini adalah tanah suci puncak Shen Wu, jadi ini adalah tanah suci puncak Shen Wu. Anda tidak menghormati puncak Shen Wu dengan menerobos masuk. Lelucon apa? Aku tidak menghormati puncak Shen Wu hanya karena aku lewat. Itu terlalu tidak masuk akal. Apakah ini aturan yang ditetapkan oleh puncak Shen Wu? Feng Wuchen bertanya dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Kamu benar, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh puncak Shen Wu. Anda tidak menghormati puncak Shen Wu, jadi saya harus memberi Anda pelajaran hari ini. Pria itu berteriak dengan marah dan menjadi semakin gelisah. Kemudian, dia menyerang Feng Wuchen dan melepaskan kekuatan penuh kaisar ilahi bintang tujuh. Sepertinya dia ingin memberi pelajaran pada Feng Wuchen, tetapi kekejaman pria itu jelas ingin membunuh Feng Wuchen. Melihat ini, wajah Feng Wuchen menjadi dingin dan jejak kekejaman muncul di matanya. Ada banyak orang yang tidak masuk akal, sombong, dan ingin membunuh. Suara pria itu agak keras dan sempat menarik perhatian orang lain. Banyak pasang mata memandang. Pada saat ini, pria itu telah tiba dalam sekejap mata dan meninju Feng Wuchen dengan kejam. Serangannya sangat ganas, dan energi tinjunya tersapu oleh hembusan angin. Ledakan. Retakan. Off. Dalam sekejap mata, pukulan Feng Wuchen meledak dan energi mengerikan meledak. Wajah pria itu berkedut hebat, dan suara patah tulang terdengar dari lengannya. Pria itu mengeluarkan setegup darah dan terbang mundur. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa melukaiku dengan serangan telapak tangan biasa. Pria itu terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang asing yang tidak mencolok memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Beberapa pria datang dan pemimpinnya meneriaki Feng Wuchen. Hanya lewat, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh tanpa ada perubahan ekspresi. Lewat. Wajah pemimpin itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, melukai seseorang dari puncak Shen Wu saat lewat. Kamu terlalu sombong. Kamu cukup berani. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata tanpa rasa takut, kalianlah yang sombong, bukan. Kami baru saja lewat dan dia berkata kami tidak menghormati puncak Shen Wu dan ingin membunuh kami. Dialah yang menyerang lebih dulu. Feng Wuchen menunjuk ke puncak Shen Wu di kejauhan dan bertanya, puncak Shen Wu ada di sana. Jangan bilang kamu buta. Saya ingin tahu bagaimana kita tidak menghormati puncak Shen Wu ketika kita begitu jauh dari itu. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahuku? Feng Wuchen tidak ingin mempedulikan masalah sepele ini, tetapi pihak lain telah bertindak terlalu jauh, jadi Feng Wuchen memutuskan untuk menyelesaikannya. Ini juga wilayah puncak Shen Wu. Seorang pria berteriak dengan marah. Apakah begitu? Kami sangat jauh dari puncak Shen Wu dan Anda bilang ini juga wilayah puncak Shen Wu. Siapa yang bisa membuktikannya? Feng Wuchen memandang pria itu dan bertanya. Pada saat ini, dua Kaisar Ilahi Bintang Sembilan yang sedang bertarung juga menoleh. Tuan Mudasou, tampaknya ada sesuatu yang perlu Anda urus. Pertarungan kita berakhir di sini. Kita akan bertarung lagi lain kali, kata Kaisar Ilahi Bintang Sembilan perlahan. Tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Saya akan segera membereskannya, Tuan Mudasou berkata dengan suara yang dalam dengan api amarah yang membara di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Tuan Mudasou melintas dan bertanya dengan ekspresi jelek. Tuan Muda, bocah nakal ini lewat dan melukai rakyat kami, kata seorang pria dengan hormat. Dewa Naga Tertinggi. Dewa Naga Tertinggi. 1940. Oh, sangat sombong. Tuan Muda ini ingin melihat siapa yang berani tidak memandang puncak Shen Wu kita. Pria bernama Tuan Mudasou langsung menjadi ganas saat dia menatap Feng Wu Chen. Tuan Muda, bunuh bocah sombong ini. Kaisar yang saleh yang telah dilukai oleh Feng Wu Chen menunjuk ke arah Feng Wu Chen dengan marah. Matanya yang hitam pekat bersinar dengan niat membunuh. Tuan Muda Zou melirik pria yang terluka itu sebelum mengalihkan pandangan dinginnya ke Feng Wu Chen. Dia bertanya, kamu cukup berani, berani melukai seseorang dari puncak Shen Wu ku. Bocah, kamu memang mempunyai kemampuan untuk melukai seseorang dari puncak Shen Wu ku. Siapa kamu? Orang-orangmu menyerang lebih dulu. Aku hanya lewat dan kamu menuduhku tidak menghormati puncak Shen Wu, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Namun, dia diinterupsi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Melukai seseorang dari puncak Shen Wu saya tidak menghormati puncak Shen Wu. Tuan Muda Zou berkata dengan dingin. Suaranya menusup tulang. Tuan Muda Zou menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan Yejie dan bertanya, siapa kamu? Jawablah pertanyaan Tuan Muda ini dan mungkin Tuan Muda ini akan dengan senang hati melepaskanmu seperti kentut. Jika tidak, nyawa Anda akan dalam bahaya. Chen, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Yejie mengerutkan kening. Feng Wu Chen melihat ekspresi Tuan Muda Zou dan tahu bahwa menjelaskannya hanya membuang-buang waktu, jadi Feng Wu Chen terlalu malas untuk menjawab. Namun, keheningan Feng Wu Chen membuat Tuan Muda Zou merasa bahwa dia sombong dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada puncak Shen Wu. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menjawab, tapi patahkan anggota tubuh mereka. Perintah Tuan Muda Zou. Dengeng dengungan. Para Gat King menyalurkan kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Gelombang energi yang menakutkan membubung ke langit dan mengguncang kehampaan. Itu sangat megah hingga ekstrim. Angin kencang mengamuk dalam radius 10.000 meter. Di antara selusin kaisar ilahi, ada empat kaisar ilahi bintang tujuh dan bintang delapan. Sisanya adalah kaisar dewa bintang empat dan bintang lima. Nightcrip muncul di depan Feng Wu Chen dan memperingatkan, Chen, hati-hati. Mereka tidak lemah. Karena mereka mempunyai permintaan seperti itu, maka kami akan menuruti permintaan mereka dan mematahkan tangan dan kaki mereka. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Wajahnya tanpa ekspresi dan tanpa emosi manusia. Iya, Chen, Yecha dengan hormat menerima perintah itu. Berdengung. Kekuatan mengerikan kaisar ilahi bintang sembilan meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan tersapu. Yexi menembak tanpa ragu-ragu. Dia secepat kilat dan serangannya sangat dahsyat. Kaisar ilahi bintang sembilan. Tuan Muda Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan keras, benda tua ini cukup mampu. Tuan Muda Zhou, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Tanya kaisar ilahi bintang sembilan yang bertarung dengan Tuan Muda Zhou. Dia perlahan melayang. Tuan Muda Jiang, apakah Anda meremehkan saya? Tuan Muda Zhou berkata dengan nada menghina, mereka hanyalah dua orang yang tidak berguna. Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Zhou adalah Tuan Muda Genius dari puncak Senwu. Kultifasinya telah mencapai tingkat kaisar dewa bintang sembilan. Dia benar-benar tidak menganggap serius Yexi. Apa, kaisar ilahi bintang sembilan? Semuanya, hati-hati, makhluk tua ini adalah kaisar dewa bintang sembilan. Sangat cepat, ini sudah berakhir. Wajah selusin kaisar yang saleh berubah secara dramatis pada saat yang bersamaan. Mereka sangat ketakutan. Semuanya berhenti ketakutan dan bahkan ada yang langsung mundur. Namun, sudah terlambat. Wuss. Boom-boom-boom. Kaca-kaca. Selusin kaisar yang saleh berhenti tetapi itu tidak berarti Yexi berhenti. Kecepatan Yexi sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, selusin kaisar yang saleh terluka parah. Lengan dan kaki mereka tanpa ampun dipatahkan oleh Yexi dan darah mengalir keluar. Ah ah ah. Selusin kaisar yang saleh semuanya berteriak seperti babi bodoh. Bahkan kaisar dewa bintang delapan tidak ada apa-apanya di hadapan Yexi. Tua, biarkan aku melihat kemampuanmu. Tuan Muda Zou berkata dengan dingin sambil menatap Yexi dengan kejam. Aura pembunuhnya menyebar. Ye Ming sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Yexi juga telah melihat pertarungan antara Tuan Muda Zou dan Tuan Muda Jiang. Kedua Tuan Muda itu jelas tidak lemah. Ledakan. Dengeng dengungan. Dengan itu, Tuan Muda Zou segera melangkah ke udara. Dengan ledakan, dia melesat seperti sambaran petir biru. Kehadiran yang terpancar dari dirinya menjadi semakin menakutkan. Kehadirannya yang melonjak menyebabkan ruang bergetar. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Yexi tidak mau kalah. Dia juga menembak dengan sekuat tenaga. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, keduanya terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang sengit. Kekuatan kekerasan bertabrakan satu sama lain dan suara ledakan terus berlanjut. Tabrakan yang mengerikan itu menyebabkan energinya jatuh tak terkendali. Begitu pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai, Yexi sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Dia ditekan oleh Tuan Muda Zou baik dalam kekuatan maupun kecepatan. Lama, apakah hanya ini yang kamu punya? Tuan Muda Zou bertanya dengan nada menghina saat serangannya menjadi lebih kejam. Dalam waktu kurang dari satu menit, Yexi tidak mampu menahan serangan dan terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia dikirim terbang oleh Tuan Muda Zou. Yexi baru saja menstabilkan dirinya dan hendak menggunakan artefak abadi untuk bertarung sampai mati ketika dia dihentikan oleh Feng Wu Chen. Kamu bukan tandingannya, biarkan aku yang melakukannya, kata Feng Wu Chen dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan aura mendominasi muncul secara spontan. Chen, Yexi tertegun dan menatap Feng Wu Chen dengan heran. Tuan Muda Zou menatap Feng Wu Chen dengan mata dingin dan menghina dan berkata dengan nada menghina, Nak, giliranmu. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu mengaktifkan power of destruction. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang sangat mendominasi melonjak dengan liar dan gelombang udara seperti badai menyapu, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya. Dalam sekejap, aura Feng Wu Chen melonjak ke puncak alam Kaisar Ilahi Bintang 7 dan hampir menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 8. Apa, alam Kaisar Ilahi Bintang 6? Wajah lama Ye Xi berubah drastis saat dia merasakan kekuatan mendominasi Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Chen menggunakan harta ajaib itu untuk mengolah dan budidayanya meningkat ke alam Kaisar Ilahi Bintang 5. Kapan dia bertambah bintang lain? Chen tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, bukan? Ye Xi kaget. Tuan Muda Zhou mengerutkan kening dan berkata, alam Kaisar Ilahi Bintang 6. Kekuatan ini secara instan meningkatkan kekuatan tempurnya hampir dua bintang. Bocah ini benar-benar tidak sederhana. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Tuan Muda Jiang memandang Feng Wu Chen dengan heran. Domein Tuhan. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Kekuatan tempurnya melonjak lagi dan langsung menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 8. Dengeng dengungan. Kekuatan yang mendominasi menjadi semakin menakutkan. Ketika Feng Wu Chen mengeluarkan empat artefak ilahi, kekuatan tempurnya meningkat satu bintang lagi dan mencapai alam Kaisar Ilahi Bintang 9. Artefak Ilahi. Bocah ini benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak tiga bintang. Tuan Muda Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lebih dari selusin Kaisar Ilahi tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Alam Kaisar Ilahi Bintang 6. Dia benar-benar bisa meledak dengan kekuatan tempur alam Kaisar Ilahi Bintang 9. Ini sungguh mustahil. Tuan Muda Jiang juga terkejut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.